Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya di vlog akuarim ikan laut ini saya akan melakukan review dari pemberian pakan ikan laut akuarium saya ini dengan menggunakan bloodworm frozen bloodworm ataupun juga cacing darah beku ya jadi ini biasanya dijual juga di pasaran namanya antang eh tapi gampang sekali mati jadi ini langsung saja bisa dikonsumsi setelah dibekukan biasanya diletakkan di kulkas ini sudah saya keluarkan dari kulkas sudah tidak beku lagi jadi sudah bisa langsung dikonsumsi oleh ikan-ikan saya ya Oke biasanya pakan makanan ikan saya ini adalah pelet ya siwit ekstrim dari hikari dan juga tetrabeats tapi ada beberapa ekor ikan yang cukup sulit untuk makan pelet ya seperti kepe monyong ini jadi biasanya dia hanya mau dengan makan segar seperti cacing sutra ataupun juga cacing darah sekarang kita lihat nih bagaimana kalau diberikan cacing darah beku ya saya akan langsung kasihnya saya sudah buka dari kemasannya dan ini sudah keluar dari freezer kurang lebih selama dua jam ya karena saya bawa tadi jadi ini katanya yang bebas dari bakteri dan juga tidak mengandung eh tidak mengandung presentation preserve ataupun juga aja apa ya eh ngawet sekarang kita lihat saja bagaimana ikan-ikannya apakah suka ketika dimasukkan hai 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 oke kita lihat ikan-ikannya langsung memakan pantang ini sepertinya ikan piang manis sangat suka sekali begitu juga dengan kepe monyong ya sangat lahap sekali lebih suka dari cacing sutra malah ini memang ini direkomendasikan oleh penjual aquarium laut tempat saya beli untuk ikan-ikan yang tidak mau makan pelet jadi direkomendasikan untuk makan cacing darah beku ini oke saya juga punya ikan itu ikan kerapu buaya ya eh masih dia memang ikannya sangat terdapat pemalu ya biasanya hanya bersembunyi saja sepertinya juga tertarik untuk memakan bergum yang ada di melayang-melayang di sekitarnya oke lambat oke ini masih yang demikianlah video review dari pemberian pakan segar berupa frozen bloodworm ya untuk ikan-ikan aku remote saya benar-benar bisa menjadi inspirasi don't forget to subscribe and comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih